Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Topik di video kali ini Topik akan mengunboxing Xiaomi Redmi A1 teman-teman ya tapi sebelum ke videonya jangan lupa buat subscribe dulu channel Topik supaya Topik lebih semangat membuat video selanjutnya nah di hadapan kita disini udah ada dari Xiaomi Redmi A1 yang paling baru teman-teman ya nah disini buat harganya di Rp1.199.000 udah dapet RAM 2 ekspansi 2GB per 32GB nah kita review buat dusboknya teman-teman disini udah bisa kita lihat buat dusboknya unik banget teman-teman ya ada orang-orangan ada gambar orang teman-teman menunggangi kerbau kayak gitu nah bisa kita lihat buat dus pinggirnya disini juga ada anak kecil teman-teman ya anak kecil lagi mainin handphone buat dus bagian pinggirnya nah bagian atasnya disini gambar awan teman-teman ya terus bagian bawahnya polos teman-teman nah bisa kita lihat buat bagian belakangnya nah disini buat bisa melihat buat selling point handphone ini teman-teman handphone ini udah komplit banget super komplit memakai dual camera baterai 5000 mAh layar udah besar terus memakai prosesor helio mediatek helio A22 kayak gitu sangat rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari handphone Rp1.122.000 dengan spek yang sudah mantap nah langsung kita unboxing aja teman-teman ya buat handphone supaya kita bisa tau gimana sih buat bentuk handphone dari Xiaomi A Redmi A1 ini nah kita langsung buka aja teman-teman ya nah kayak gini teman-teman pas dibuka itu ada tulisan hello Redmi A1 kayak gitu nah disini bisa kita lihat buat handphonenya kita simpen dulu di pinggir kita fokus dulu buat ngelihat udah dapet apa sih buat Xiaomi harga Rp1.199.000 nah bisa kita lihat disini udah dapet kartu telkomsel teman-teman ya udah lumayan kita gak usah balik kartu lagi nah terusnya juga dapet kartu terima kasih dari Xiaomi teman-teman ya kayak gini selamat bergabung menjadi pengguna Xiaomi kayaknya mah nah disini udah dapet kartu telkomsel teman-teman ya nah terusnya juga ada buku panduan sama kartu garansi buku panduan sama kartu garansi terusnya juga dapet kepala casan teman-teman ya dapet kepala casan nah disini dapet kepala casan kayak gini buat untuk kepala casannya teman-teman ya nah terusnya juga dapet kabel data udah ada kabel data disini kabel datanya masih memakai tipe yang dulu teman-teman ya yang makro lanjut ke handphonenya nah ini buat bentuk handphonenya teman-teman ya wow elegan banget teman-teman di harga Rp1.198.000 udah dapet handphone yang udah super lengkap kayak gini disini ada selling pointnya juga 8MP kamera nah ini buat bentuknya teman-teman ya bentuk handphonenya emang desain 2022 memakai dual camera kita review buat kamera belakangnya disini buat kamera belakang memakai dual camera yang masing-masing di 8MP buat kamera utama dan kamera tambahannya 0,8MP udah mantep teman-teman ya nah terusnya juga kita review bagian pinggirnya nah disini ada tombol power sama buat volume atas sama bawah teman-teman ya bagian pinggirnya lagi nah disini ada buat pemasangan kartu teman-teman ya pemasangan kartu nah disini kita coba lihat apakah ini udah pake 3 slot atau 2 slot teman-teman ya langsung kita buka aja pake colokan ada colokan simjektornya teman-teman ya nah disini oh ternyata bisa pake 2 kartu sama plus bisa juga pake memori kayak gitu nah lanjut ke bagian atasnya nah disini yang unik teman-teman bagian atasnya itu ada speaker kayak gitu speaker nah bagian bawahnya disini ada buat pemasangan headset lubang headset dan juga buat pengecasan dan ada juga mic nah lanjut buat handphone ini teman-teman ya itu ada 2 warna ada warna hitam sama warna biru nah itu mah kembali ke teman-teman pengennya warna apa atau senengnya warna apa teman-teman ya nah langsung aja kita nyalakan buat handphone ini gimana sih buat aplikasi bawaannya nah ini buat aplikasi bawaannya teman-teman ya aplikasi bawaannya lumayan simple teman-teman ya gak banyak gak terlalu banyak aplikasi kayak handphone handphone yang lain teman-teman ya ini aplikasi bawaan cuma ada aplikasi tambahan maksudnya ada facebook gak ada aplikasi-aplikasi yang lain teman-teman ya nah buat handphone ini teman-teman memakai layar 6,52 inch ini buat kamera depannya ini memakai kamera 5 megapiksel terusnya juga kita lihat ke tentang ponsel supaya kita tahu buat spesifikasi handphone ini yang pertama teman-teman disini udah versi yang paling baru versi 12 terusnya juga udah memakai prosesor mediatek helio A22 sama juga memakai baterai 5000 mAh apalagi enaknya harga Rp1.199.000 udah dapet RAM 2 ekspansi 2GB dapet memori teleponnya juga 32GB nah kita cek buat kamera belakangnya teman-teman nah disini buat kamera belakangnya memakai 8MP kita sama-sama cek buat kamera belakangnya gimana teman-teman menurut teman-teman ini kameranya bagus atau enggak kayak gitu tulis aja teman-teman di komentar kalau menurut topik udah lumayan bagus di harga 1,2an buat kamera belakangnya lumayan tajam buat warnanya juga nah kita cek kamera depannya nah disini buat kamera depan memakai 5MP ini buat kamera depannya teman-teman ya udah lumayan lah buat harga 1 jutaan mah kayak gitu nah mungkin buat video kali ini selesai teman-teman ya jangan lupa buat tonton video topik selanjutnya dan jangan lupa juga buat subscribe channel topik supaya topik lebih semangat membuat videonya lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Terima kasih.